Pasca terbakarnya KRI Klewang di pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, bangkai kapal masih dibiarkan terapung di pantai dan menjadi tontonan warga. TNI menolak bertanggung jawab karena kapal belum resmi dibeli dan diserah terimakan. Sementara perusahaan pembuat kapal mengaku, kapal perang siluman anti rudal dan anti api ini terbakar karena sistem keamanan kapal belum terpasang. Bangkai kapal KRI Klewang gini menjadi tontonan warga. Mereka terus berdatangan ke dermaga di samping pangkalan TNI Angkatan Laut di Ketapang Banyuwangi yang haus terbakar Jumat Petang kemarin. Sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut meninjau kapal di Dam Tinggi buat kapal PT Lundin Bayuwangi. Tidak terlihat adanya proses olah TKP maupun upaya investigasi saat kunjungan. Bahkan sejumlah media tidak diperbolehkan mengambil gambar dari dunia. Pasca terbakar, bangkai kapal perangkai ini mewak masih terbakar pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Tidak terbakar, harga proyek yang mencapai 114 miliar hanya nunggu sekejap. Di kondisinya lagi, kapal ini belum pernah dipakai. Ini beroperasi di Ketapang Banyuwangi. Tidak kini, belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran. Kapal perang yang diklaim sebagai KRI tercanggih di Asia Tenggara ini. Dibeli seharga 114 miliar rupiah oleh TNI Angkatan Laut. Saat terbakar, kapal dalam proses finishing. Perusahaan pembuat kapal PT Lundin pun mengaku kapal terbakar karena ada konsleting di luarnya. Sebagai kapal siluman yang canggih, KRI Klewang ini sebenarnya dirancang tidak bisa terbakar bahkan anti rudal. Terbakarnya kapal ini diakui karena belum terpasangnya sistem sprinkle. Sistem ini disebut-sebut sebagai perangkat mesin kapal yang mampu memadamkan api saat ada percikan api di dalamnya. Saat terbakar, PT Lundin Industri Invest juga mengaku sedang ada pemutakhiran pemasangan alat-alat perang kapal dengan menggunakan listrik dari darat. Dan akhirnya kapal hangus terbakar. Seorang pekerja bernama Edy dari PT Lundin Industri Invest masih dirawat di rumah sakit Islam Bajuwangi karena sesak nafas akibat kebanyakan menghirup asap kebakaran kapal. Sementara seorang anggota TNI bernama Heru berpampat kolonel masih terpampang di daftar pasien Ruang Hadijah 1A, rumah sakit Islam namun kondisinya belum diketahui. Kedua korban saat kejadian diduga berada di dalam kabin bawah dan diketahui bersama 33 pekerja lain. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun dugaan kuat, api berasal dari ruar kapal dan membakar bagian kapal hingga akhirnya hangus terbakar. KRI Kelewang ini baru saja diresmikan pembeliannya dari PT Lundin Bajuwangi ke pihak TNI Angkatan Laut 31 Agustus lalu. Saat itu kapal perang ini diklaim sebagai kapal perang tercanggih di Asia Tenggara karena bersifat seperti siluman anti radar, anti roket, dan anti kebakaran karena menggunakan fiber karbon yang 10 kali kekuatannya lebih besar dibanding baja. Kapal perang ini pun rencananya mulai akan diuji coba di lautan pada Senin Pekan ini sehingga pengerjaannya pun seharusnya selesai pada Jumat petang. Senang Ali Mustafa, Bajuwangi, Jawa Timur